oke halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gue dengan steve joe dan di depan gue sudah ada R1 R1 pacy light emang pacy light oh bener ya aku nyanyu ya deh protes aja gitu gue mau sedikit review di depan gue sudah ada R15 yang keluaran terbaru dengan modelnya keren banget nih kayak gini oke kita review ya sambil roasting no hard feeling guys karena ini hanya sekedar opini di konten ini banyak sekali opini dan buat temen-temen nanti kalian bisa tulis di kolom komentar opini kalian tentang motor ini oke pertama kali yang mau gue bahas tentang motor ini adalah harganya harganya kemarin lo beli berapa nih harga fast Rp43.000.000 Rp43.000.000 waduh gil oke jadi ini punya motor anak bajak tangerang kemarin baru beli ceritanya langsung pamer datang ke rumah gue udah dimodip tuh kemarin juga motivaannya pertama kita tanya-tanya dulu nih motivasinya si Dendy ini pakai R15 R15 yang baru ini ya R15M ya namanya ya nah lo kenapa bisa beli motor ini bro coba-coba terus ketagihan yang baru itu bahaya samannya sih karena belum banyak orang pakai terus gak mau disamain gitu gue orang yang sombong banget orang ini tau apa-apa sombong banget orang ini guys pusing 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 gak mau banyak yang sama lo custom motor sendiri aja bro ini R1 lama-lama juga banyak yang pakai eh R1 R15 ini di sebelahnya udah ada Kenzo ya kalian juga udah tau kalo Kenzo sudah berhasil kembali ke pangkuan gue jadi kemarin gue minta lagi si Kenzo balik ya ada di konten gue sebelumnya kalian bisa tonton dan kembali lagi ke R15M yang ini ini seri 2023 ya bro? mm.. 2022? 2022? 2022 2022 akhir atau? 2022 awal awal? berarti lo setahun dong motornya? iya udah setahun oh tapi baru lo bawa nih motornya nih jarang keluar sih oh jarang luar itu aku baru mana-mana pakai Matic ya Jakarta macet bro Jakarta macet ya iya kegel ya bro ya motornya pakai mingguan gue doang yang kemarin pakai Moge buat harian gue aduh itu juga trauma gue oke jadi keunggulan dari R15M ini apa bro yang bikin lo pengen beli motor ini bro yang pertama sih yang paling mencolok banget dari 150cc ya di kelasnya itu pertama kali yang ada fixiternya bro ya kan lo tinggal beli GSX Suzuki GSX 150 yang harganya 11 juta eh motor ya si Luna yang lama kan lo pasangin quicksave bisa? ya kalau itu mah biasa udah banyak yang ngamain kan GSX ada banyak loh ya iya 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 tapi quicksave ini cuma up doang nih ada sensasi tersendirinya aja kalo dari quick shift, kedengeran dari helm tuh suaranya kayak MotoGC gitu lah walaupun pelan gitu ya, penting suaranya tapi ini masih satu silinder kan? iya satu silinder ya? waduh 43 juta, satu silinder, quick shift up doang terus keunggulannya apalagi nih bro? keunggulannya ya jadi, ini mohon maaf sebelumnya untuk fanboy Yamaha ya mungkin kalian setelah ini marah sama gue tapi ini kan adalah personal opinion menurutku sih over price ya dengan 43 juta tapi kalo kita tanya langsung ke usernya aja gimana bro, ini fiturnya kira-kira menurut lu mumpuni ga sih dengan 43 juta dengan fitur seperti itu? atau ada lagi fitur yang lain bisa lu sebutin? fitur yang lain kalo di harga segini sih ya biasa lah kalo orang-orang misalkan kau mendang-mending mah masih mendang-mending inilah tapi sebetulnya di dalam motor ini sebetulnya hanya fitur doang apa lagi? ABS? ini udah ABS nih? ABS ABS stop depannya udah accept zone oke udah ada TCS TCS itu traction control ya? iya oh udah ada TCS nya terus? terus terus yang paling ini sih di fitur Yamaha yang terbaru motor-motor lama itu udah bisa connect ke HPnya connect ke? handphone? iya oh jadi gue bisa ngelepon ke motor ini nih? oh engga tentang sendiri gitu iya tapi disini ada aplikasi e-connect kok ya maaf punya aplikasi e-connect dimana aplikasi e-connect ini bisa memantau motor ini gitu dari haki oli bahkan ada fitur GPS nya terakhir motor ini connect di HP ini gitu di HP pemilih bensin tapi bukan berarti kalau motor ini hilang di bawah maling ketahuan gitu? engga? kalau terakhir misalkan di warung tapi selagi connect sama ini masih ketahuan tapi kalau di malingnya di rumah ya engga selagi masih connect ketahuan deh ini berjarak gak? berjarak sih kurang belum di belum dites juga jaraknya kalau misalkan ini connect paling sekitar 500 meter oh ya udah baru hilang dong malingnya iya kalau ini bisa misalkan apalagi 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 selain GPS selain GPS dengan di connect ini bisa apa aja bensin pemakaian bensin ada terus kalau tadi api itu gue pikir GPS itu bisa nongol di layar gitu GPS nya engga ya? disini kalau ini kan belum di connect kan kalau di connect nanti ada kayak titik di peta misalnya Google Map iya maksudnya tapi tetap handphone nya harus dipasang di itu kan di motor phone holder kan? iya gue pikir nongol di layar tapi GPS nya engga ya? engga kalau jauh juga engga soalnya jangkauannya hanya Bluetooth masih Bluetooth oh iya jangkauannya Bluetooth ya jadi telepon itu gimana telepon? ini selain jadi tau nih lu lagi riding connect ke handphone disitu di speedo nya ada juga keluar kalau ada telepon nih panggilan dari siapa gitu misalkan kalau ada panggilan itu ada disitu kamu beritahuannya ada notifikasinya ada iphone telepon ada iphone pesan itu ada kelihatan kalau lagi riding begini oh ada menelepon kelihatan icon si telepon nya itu nyala sebelum gue roasting dia udah bilang tadi bukan untuk kau mendang mending katanya sebelum gue roasting oh banyak temen-temen lu bilang wah ngapain sih lu beli ini mending apa? biasanya mending beli apa? gitu perbandingannya itu ya dapet CBR 2,5 CBR 2,5 R25 juga dapet R25 juga dapet Ninja juga dapet iya Ninja 2,5 yang new yang lama tuh yang kayak punya gue dapet emang kenapa gak mau pake 2,5cc? pertama sih demi badan sih badan kan ya kecil gitu kan oh biar misuai super keren lah kalau badan kecil pake motor yang gede-gede jadi kelihatan motornya gede kalau gue pake si Kenzo malah Kenzo kelihatan lebih kecil badan gue gede cocoknya pake Harley kali yaudah kasih liat gue dong nih apa aja sih yang tadi lu sebutin coba nyalain deh sebelumnya sebelumnya udah miripnya ke R7 sih R7 menilnya ditemputinnya doang yang di sini ada ABS nah disini yang tadi disebutin ini kedap trip nih bentritnya abis nih ini mirip aja oke oke terus nanti kalau ada telepon ngambungnya ke nah disini oh sini nih ya ini nyala dia oh itulah ada lambang telepon chat SMS ya pesan ya suhu suhu oh ini suhu nih udah ada di bawah oh di bawahnya nih ya 53 derajat celcius suhunya sudah angka ya PCS ada PCS bisa lihat disini oh itu itu tadi PCS ya tuh nah ini PCS on PCS on ini ada aki voltmeter oh ada juga voltmeter ya oke jadi dengan harga 43 juta ya sudah bisa membeli R15 R15 satu silinder dengan fitur yang tadi lo sebutin ya kita lihat ya jangan dimatiin dulu lampunya kita kasih lihat lampunya ya tampak depannya sih oke lah keren lah cuman ramping banget nih kalau disebelahin sama si Kenzo nih kelihatannya oke jadi kita 150 nya ya oke tapi kenapa sih lo gak mau karena lo ukuran badan ya enak lo gak pakai 2,5 kan suaranya lebih enak lo 2,5 ya sih yang kedua sih karena di jalanan Indo di jalanan Jakarta terutama macet kan gak bisa kebut-kebut juga kan udahlah seperlunya aja jadi saya dikomposisi aja spesial tapi spesial emang jarang sih disini gue lihat jalan ya jarang ya gitu loh yaudah yaudah guys jadi ini kalian udah lihat ya motornya udah pakai upside down ABS juga terus quick shifter up kalah nih skenario aja gak ada quick shifter ya ya terus dengan di connect tadi dengan tampilan seperti ini kalau kalian punya uang 43 juta nih kira-kira kalian lebih pilih beli apa ya kayak R25 CBR 2,5 atau Ninja 2,5 yang FI New juga dapet nih yang FI New dapet si Hanzo yang sebelum di Kenzo ini nah kalau kalian punya uang 43 juta kalian kira-kira bakalan beli R15M seharga 43 juta ini atau enggak kalian tulis di kolom komentar ya nanti kita lihat aja bagaimana pendapat temen-temen penonton disini ya gitu ya apakah apakah kira-kira ada kau menang-mending disini hehehe mending CBR 2,5 mending R25 mending R25 oke kalau gitu ya gue Steve Junior pamit thank you for watching and thank you bro Dendy ingin memberikan perlindungan ekstra untuk motor kalian dengan rubber yang kuat pakailah HAYAIDES terbukti bang jago aja kalau kuat HAYAIDES Protektor karet bikin aman dari baret buat kalian yang lagi cari kenal terkeren dan kualitas dengan harga yang terjangkau kalian bisa menginginkan instagram vlan indonesia eits keren banget ya lampusennya ini lampusen paling viral yang sekarang lagi rame ya guys ya lampusen dari GMA product series kalian bisa cek instagram GMA product series dan pesen langsung untuk motor kesayangan kalian sering kena debu di jaman buat agak terlihat kusang baik terus juga terlihat treatment treatmentnya di DERMA EXPRESS INFINITY COFFEE STAMINA NYA GAABES ABES MUZIEK